Kita masuk ke informasi yang pertama, perhalatan PBL 2024 di grup B antara BSB melawan Bangau, akhirnya dimenangkan oleh BSB dengan skor 58-31. Kemenangan ini berhasil diraih karena tim BSB berhasil memecah strategi man-to-man marking di tim Bangau. Pemirsa, Paltv, sesaat lagi kita akan menyaksikan game pertama di mana Bangau vs BSB. Lalu seperti apa keseruannya? Ikuti terus Rara dan Juru Kamera Brian. Gelaran Palemang Basketball League 2024 di minggu keempat mempertemukan antara BSB melawan Bangau di lapangan Canton Park Arena. Pertandingan kedua tim berlangsung sengit di tiap kuarter, namun jalan pertandingan akhirnya berhasil dimenangkan oleh tim BSB dengan skor 58-31. Jalan kuarter 1, tim BSB yang dimontori Kapten Dani langsung di pressing oleh tim Bangau sejak menit awal pertandingan dengan defense-nya. Namun tim BSB berhasil memecahkan defense-man-to-man marking tim BSB sehingga laning dengan skor 15. Masuk ke kuarter 2, tim BSB terus melakukan tekanan ke tim Bangau dengan offense-sensif antar basket dan drive. Hal ini membuat tim Bangau pun kewalahan, sehingga harus menyerah dengan skor 26-12. Kuarter ketiga, tim BSB tidak terbendung lagi oleh tim Bangau karena file goal tim BSB terus bertambah lewat layup serta shooting yang akurasinya lumayan bagus. Masuk di kuarter 4, tim Bangau tidak dapat berbuat banyak karena tim BSB telah unggul di segala lini. Serta pertahanan tim Bangau pun mudah ditembus dan berhasil menang dengan skor 58-31. Dalam wawancara tim BSB Dani dari pertandingan tadi, poin kami cukup jauh dari kuarter pertama sampai terakhir dan tim terus memperbaiki defense. Dari kuarter 1 sampai kuarter 4 kami memperbaiki, dari kuarter 1 kami stuck di poin, tapi kami terus memperbaiki defense. Berarti strateginya defense, itu selain defense sama lain? Komunikasi sih, sama ngingetin satu sama lain sama teman-teman yang lain. Sementara itu, tim Bangau Aziz mengatakan kurangnya komunikasi tim dan itu akan kami koreksi ke depannya. Strateginya sudah bagus ya tadi, cuman memang kurang komunikasi dari antar pemain. Jadi memang salah dari kami, jadi itu jadi bahan untuk kami koreksi ke depannya.